What's up, Skol Fans? Welcome back to Time Out! all over the internet lalu juga yang pasti Drake sempet-sempetnya aja udah promosi parfum di tengah videonya dia so, kemarin ada 2 album yang drop of course, Kanye West dengan Donda lalu juga ada Drake dengan Certified Loverboy si LB, kalau kalian nanti mana ini? Donda atau si LB? gue jujur, belum dengerin dua-duanya album baru dengerin dari si Way Too Sexy aja, lagunya lumayan keci sih tapi kalau kalian punya rekomendasi lagu mana gue harus dengarkan, please put it in the comment section below dan siapa tuh yang mau potong rambut ada hatinya juga tuh kayak Drake disitu tuh juga sih, potongan rambutnya ya tapi pasti, jangan lupa guys untuk support video Trash Talk gue kemarin ini gue berkesempatan untuk catch up dengan Uncle Roe Mario Usang setelah 2 tahun lost contact dengan dia akhirnya gue bisa ngobrol lagi dengan dia dan juga kalau kalian kepo, dia lagi sibuk apa dan apakah dia akan kembali lagi ke Indonesia atau tidak? kalian bisa temukan jawabannya di sana and of course, kemarin ini gue juga ke game-nya Seattle Storm game pertama gue, WNBA I was so so happy banget menurut gue game-nya seru juga menang Seattle Storm 85-75 wah, gue semoga bohoki ya gara-gara gue datang langsung menang setelah 2 kali kalah eh, Bion Stewart jago banget 33 point serta Sabrino Ayonescu Sabrino Ayonescu sih gila juga sih 25 point, 7 assist seinget gue bener-bener 2 pemain ini pun a show walaupun memang gak seramai game-nya NBA tapi tetep menurut gue atmosferenya not bad fansnya bener-bener fans yang garis keras mau menurut gue dan juga Sabrino actually kinda like a coming home dia dulu mainnya kan di Oregon Ducks ya jadi banyak banget kayaknya apa ya, fans yang nyetir mungkin dari Portland juga atau dari daerah Oregon ke Seattle untuk menonton game-nya Sabrino Ayonescu main ini dan nanti kalian bisa lihat di Travel for Basketball karena ini masih untuk member only dulu tapi nanti sore gue pasti akan share lagi share videonya ke publik jadi dihitung gue aja guys jangan lupa untuk support Travel for Basketball karena nanti kita juga akan travel ke Papua ya jadi gue pengen banget memang ini adalah salah satu segmen favorit gue sekarang ini untuk kasih lihat aja sih sekeliling gue dan juga aktivitas gue sehari-hari dan mungkin juga bisa ngajak kalian jalan-jalan sambil nonton basket so itu adalah opening dari gue maaf banget hari ini gue gak memiliki comment of the day karena abis ini mau pergi langsung jadi tadi gue cuma sempetnya untuk research berita-beritanya aja but langsung akhirnya kita masuk ke berita pertama yang datangnya dari Adrian Wonoroski ini mungkin baru 20 menit yang lalu dimasuk dimana dia Andre Jordan dipindahkan dari Blue Clean Nets ke Detroit Pistons bersama 4 future second round pick lalu juga ada uangnya cash 5,78 juta nah 5,78 juta US dollar dan sedangkan Nets akan mendapatkan 2 pemain yang mungkin gak akan kepake yaitu Jalil Okafor dan juga Seku Demboya ini Seku Demboya mungkin fansnya Detroit Pistons agak kaget juga dia dilepas karena dulu kan memang Detroit tuh punya big faith banget in him karena memang dia first round pick juga tapi ternyata kayaknya GM barunya mereka Troy Weaver itu kan bukan yang bukannya nge-drive dia jadi sehingga dia kayak I believe in him dilepas langsung dan gue senteng sih si Seku ini dilepas karena di Vegas gue ketemu dia dia lagi hura-hura juga dia lagi uang-uang juga tuh beli tas LV, beli tas Gucci gue liatin di keliling boutique men belanja tapi dia belum pernah ngapa-ngapain untuk Detroit Pistons but hey you never know siapa tau dia di Brooklyners bisa kepake dan siapa tau dia bisa jadi second unit ataupun juga third unitnya Brooklyners nantinya tapi memang Seku The Boy ini masih punya banyak sekali pembukti yang dia harus dilakukan untuk bisa stay di NBA nantinya and of course Jaleel Okafor former number two pick ya kalo gak salah ya dulu ya dari Duke of course banyak orang expectasinya lumayan tinggi waktu dia masuk ke Philadelphia 76ers lalu dipindahkan ke New Orleans Pelicans juga tapi sampai sekarang kayaknya memang belum menemukan tempat yang pas I don't know if Nets gonna keep him or not apakah akan di buyout atau tidak jadi kita tunggu aja karena kita tau Nets juga timnya stack ya mereka baru aja dapet Paul Millsap Paul Millsap of course free agent tadi gue berharap banget Paul Millsap itu akan perginya ke Chicago Bulls karena menurut gue dia role nya akan cocok banget sebagai veteran lalu juga bisa memberikan defense dari benchnya si Chicago Bulls untuk bisa mimpin anak-anak muda ini lah pokoknya untuk bisa masuk ke playoff musim datang ini tapi sayangnya memang mungkin Nets itu udah sangat menggoda sekali lah timnya ya timnya jago banget dan punya kesempatan untuk menjadi juara kita tau juga Paul Millsap sudah di ujung karirnya dia kalau umurnya berapa 35 atau 36 gitu jadi pasti dia akan tertarik sekali untuk bergabung dengan tim yang mungkin sekali untuk menjadi juara NBA tapi emang kita tau juga Nets itu kehilangan Uncle Jeff gue suka banget si Jeff Green last season menurut gue dia bangkit dan juga menunjukkan bahwa dia masih oke banget sebagai stretch 4 lah ya dia bisa menembak 3 point dia juga bisa jaga big man yang lawan ngedunknya last season buh 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 gila si Uncle Jeff Green sih ngedunknya tahun lalu sih one of the best in game dunkers lah gue kasih itu lah untuk Uncle Jeff Green jadi kayaknya tuker guling aja lah Nets sama si Naget sih walaupun dua-duanya free agent tapi ini tukeran tim sih tapi kalau gue sih kalau disuruh pilih gue lebih milihnya Jeff Green walaupun lalu juga Nets masih ada Patty Mills juga lah jadi not bad lah transaksinya Nets off season ini and of course dengan lepasnya si Deandre Jordan ini wow dia akan save berapa ya 47 juta dolar kok gue gak salah untuk eh luxury tax nya jadi it's a good move man 47-42 gitu gue lupa catur lagi disini tapi yang pasti dia akan save a lot of money dan itu GI Manets patut dikasih acungan jempol sekali untuk bisa melakukan move ini karena tadi kan kita kira Dandre akan di buy out kan kalau di buy out jelas Dandre masih ada 20 juta untuk 2 tahun agak mahal juga dan mereka kok gak salah akan ada that sebutannya apa ya that space atau that cap that cap kok gak salah yang harus mereka simpen terus dan gak bisa untuk mereka ambil pemain free agent tau gue gue juga kurang ngerti tapi yang pasti ada bisnisnya uang-uangnya pokoknya sekarang Nets itu hemat sekali lah dengan melepas Dandre Jordan then of course Dandre Jordan akan di buy out siapa dong yang nomor 1 undeng Andri Los Angeles Lakers Lakers gila ya masih kurang ya timnya gue tapi Lakers kabarnya frontrunner kalau memang Dandre Jordan akan dilepas oleh Dandre Jordan kita tau Dandre juga udah ada history dengan LA dia waktu itu bermain bersama Clippers gue juga gue gak ngarep Dandre ke Clippers saya dong Clippers gue juga butuh Dandre Jordan not bad lah dia sebenernya kalau masih dikasih menit kayaknya masih bisa menyumbang lah sedikit kontribusi walaupun memang defensenya udah kasih bagus dulu tapi hey he still a big body he still can help si gue di lapangan tapi kalau Nets lawan Brooklyn di final sorry kalau Brooklyn lawan Lakers di final gila ya All Starnya udah ada berapa tuh ntar ya dan pasti kalau mainnya tahun 2015 ya sih ini squadnya finalnya sih akan gila-gila banget so itu dari Brooklyn Nets oke sebelum gue lupa lagi dari Brooklyn Nets tadi kemarin itu ada kabar Lakers Aldrich mungkin bisa kembali lagi kabarnya sih sudah di clear tuh ya sama dokternya untuk bermain kita tau waktu itu dia ada masalah dengan jantungnya mirip dengan gue Wolf Parkinson White Syndrome dimana itu adalah irregular heartbeat dan katanya udah dapet sih malah agak bahaya sih gue pun juga agak hati-hati banget sih saat bermain basket tapi katanya sih juga frontrunnernya adalah Brooklyn Nets gila banget sih Brooklyn Nets gue udah gak tau tuh ada berapa All Star tuh mungkin ke final Nets lawan Lakers kayak All Star game gitu kali ya tapi tapi gue harap sih LMA gak ke Nets gue harapkan dia juga katanya ada interest kepada Chicago Bulls itu yang gue harapkan tuh ada pemain veteran lah ke Chicago Bulls 1 lah untuk memimpin anak-anak muda Zach Levine Lonzo Ball Alex Caruso The Mother Rosen Nikola Vucevic karena memang LMA juga gue gak tau sih dia masih sebagus apa dia kita tau juga udah berapa tahun one off sekarang ini jadi kontribusinya dia gue gak yakin bisa besar-besar banget walaupun gue tau memang dia adalah one of the best power forwards dulunya dan juga center we will see lah nanti ya setelah gimana nanti LMA kemana nanti kita akan omongin lagi ya next ada berita juga dari Memphis Grizzlies yang mengambil Chris Dunn dan juga Carson Edwards tuker dengan Juan Cho Henan Gomez ke Celtics di tulasi Memphis gue udah gak tau sih transaksinya banyak banget sih off season kali ini kita tau sempet Patrick Beverly masuk abis itu keluar lagi Regen Brando masuk abis itu keluar lagi gue jujur kaget sih si Celtics buang Chris Dunn karena tadi gue expecting Chris Dunn bisa berkontribusi untuk Celtics sebagai third stringer lah ya lapis ketiga mungkin tapi sayangnya memang dibuang sih gue agak kaget juga dan Chris Dunn memang ada masalah dengan injury musim lalu bersama Atlanta Hawks kita tau masalahnya dan ya kok Carson Edwards adalah pemain spesialis summer league gue biasa ngomongnya dia di summer league sudah selalu bagus biasanya tapi memang gak pernah berkembang saat bermain di regular season dulu Carson Edwards adalah harapannya untuk bisa menggantikan IT ya tapi ya potensinya belum bisa terpenuhi sekarang ini dan gue gak tau apakah Carson Edwards akan tetep stay di Memphis atau akan di buyout karena gak salah dia next season itu adalah player option sedangkan Chris Dunn masih ada satu season lagi kontraknya juga seinget gue tapi Chris Dunn gue syarapkan dia bisa main sih lumayan lah lapis ketiga lah ngelapis Jamoran ngelapis si Tyus Jones I think Chris Dunn masih solid sih kalau dia healthy dia defensenya oke banget walaupun gak bisa nembak walaupun gak bisa nembak tapi defensenya Memphis banget sih grit and grind ya jadi itu dari Memphis dan juga Celtics oh iya Juancho Hernan Gomez gue gak tau nih apa apakah dia juga akan keep kalau kayak gini ini kadang-kadang susah ya kita ngomongin ya karena banyak tim itu yang untuk save money seperti Memphis ini juga dia emang sih dia banyak transaksi tapi transaksi itu semua untuk demi menghemat uang sih untuk membuat space juga di capnya mereka jadi agak susah sih untuk ngomongin ini sampai kita ntar nungguin sampai regular season yang mulai apakah Pak Matwin ini akan stay atau tidak Juancho sih of course gonna add scoring kepada Boston Celtics i think he will stay lumayan lah untuk nge-backup si JT dan juga Jalen Brown i think he could he could be a good good weapon off the bench untuk si Boston Celtics oke next ada beritanya si Dennis Smith Jr ini agak randomnya dia di invite ke training campnya Portland Trail Blazers lalu juga kita tau main Taco Fall design sama Cavaliers gimana Taco Fall apa Cavaliers jadi pemain tinggi-tinggi semua ya Kevin Love Evan Mobley Jared Allen lalu juga ada Taco Fall gua ada satu lagi yang gua miss ya apa tuh gua lupa tapi itu adalah line-up yang sangat tinggi-tinggi sekali oh Laurie Markkinen hehehe adalah line-up yang sangat tinggi-tinggi sekali untuk Cavaliers and of course siapa lagi ada ya apakah gua ada yang miss lagi kayaknya oh kemarin Clint Capella X10 juga bersama Atlanta so but that's all i think from the NBA kita pindah ke pemain aturusasi kita Leicester Prosper dia main di Liga Mexico ternyata bersama David Atkinson dan juga dibawa ke pelatihannya Brian Ross pantesan dia tuh minggu lalu Whatsapp gue bilang hey Coach Brian Rossum say hi to you pantesan gua gak sadar ternyata ini semua adalah dia main nego dengan si Coach Brian Rossum untuk datang ke Mexico dan Coach Brian Rossum pun juga sempet DM gua kemarin ini nanya eh sejama Crawford gua ajakin main di Mexico mau gak ya gua rasa sih agak susah ya gua mainin di Mexico tapi pasti eh eh good sih berarti ini memang circle basketball itu sangat kecil sekali kita kan juga ngomongin bersama Mario Usang circle itu sangat-sangat small karena kita lihatnya nih tiga orang yang pernah main di Indonesia satu tim bareng di Mexico David Atkinson bersama BPJ Coach Brian Rossum juara bersama CLSN dan kita tahu Lacer Prosper pemain aturusasi kita tapi mereka sayangnya kalah ya tadi malamnya mereka kalah dengan skor 88-69 timnya mereka namanya Halkones Zalapa hahaha semoga gue bener tuh ngomongnya mereka kalah dari Plateros Leicester main 18 menit 4 poin 4 rebound tapi gua harapkan sih dia sehari ini ataupun next game nya dia akan lebih bagus ya karena gua tahu emang Liga Mexico itu agak susah sih Liga Mexico Mexican League is pretty tough and this is the main league ini ada Liga nomor satunya so kita kasih Leicester lah one more game kita lihat bagaimana statistiknya dia kalau si David Atkinson kayaknya gak main ya dia karena gak ada namanya di stress tapi ada yang tahu ya apakah ini ada live streamnya mungkin kita bisa nonton Lester Prosper i wanna see him i wanna watch him play Lester i wanna support him cause Lester is my brother i know he has been working out really hard in Miami so i wanna watch him put and work and ya tadi malam tuh mereka dibantai sama mantan pemain Dallas Mavericks yaitu Ray Sean Terry yang mencetak 19 poin but of course for me ya kalau untuk gua gua seneng banget sih ngeliat pemain-pemain ataupun juga orang basket yang pernah bermain di Indonesia bergabung bareng untuk saling memberikan pekerjaan menurut gua itu adalah hal yang sangat baik sekali sangat positif sekali so i'm very happy for all of them semoga aja mereka bisa menang di game berikutnya i'm just wishing them nothing but the best so guys itu dulu untuk time outnya nanti kalau ada time out ada berita-berita basket lainnya pasti gua akan bikin time out lagi oh iya gua lupa ada timnas putri timnas putri ini adalah beberapa nama pemainnya yang akan ikutan untuk seleksi timnas ya damn gua lupa lagi pertandingannya apa tapi pasti good luck untuk timnas putri kita just wanna give them a shout out to ada my home girl AW ada juga Cita juga disitu jadi hey man all the best for them semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia cannot wait to watch them play of course and yeah i cannot wait to go home too and watch PON masih ada sekitar 2 minggu lagi selunggu balik and after that kita akan pergi ke tim Mika untuk ngeliput PON and of course thank you so much guys thank you time out game for supporting my channel everyday thank you so much udah nonton jangan buat like jangan buat komen and jangan lupa untuk share juga kepada temen-temen kalian and i will see you guys again very soon peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax